Dan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka peki salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, sodara-sodara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Sodara-sodara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini, oleh Presiden Soekarno, ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka. Bukan pula hanya sekedar politik afirmatif. Namun, menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju. Karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angsa-kasa dengan tepak dua sayapnya. Yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting. Yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati. Begitu banyak dialog yang telah saya lakukan, apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan, benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepredging forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin, kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialoh dengan para tokoh bangsa termasuk presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai, maupun dengan Mas Prananda Prabowo, yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah SWT, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif setara dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para Ketua Umum Partai Politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dengan penetapan calon Presiden ini selanjutnya, saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada tiga pilar partai yaitu satu, kepada struktural partai dari anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, Satgas Partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP Partai, serta dua, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan tiga, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten, kota. Tiga pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah, menyapa akar rumput memenangkan pemilihan umum tahun 2024. segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor tiga di rumah kalian masing-masing bukalah osko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor tiga sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai yang selalu setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika Mari kita berjuang bersama bergerak dengan derap langkah sama berjuang dan solid bergerak dengan api yang nantak kunjung padam menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya Tercinta kita laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin penuh disiplin penuh disiplin satukan diri dan sing-singkan lengan kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024 bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ever onward never history merdeka 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 saudara-saudara sebangsa dan setanah air akhirnya pada kesempatan ini mengingat diantara saudara-saudara sekalian ada yang sudah merayakan hari raya idul fitri pada hari ini dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu 22 April 2023 maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1444 hijriah selamat berhalal bihalal mohon maaf lahir dan batin terus perkuatali siratu rahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa demikianlah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om rahayu batu tulis 21 April 2023 23 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri salam Pancasila salam Pancasila merdeka 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 terima kasih kami aturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri